Wah gila, rame nih guys Wih, dia sakin party nih, siap 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 GAME BUILD Hai guys, halo semuanya Di tahun 2020 ini, ada yang belum pernah nyupain fanag fantasy 14 online? Kalo kamu pengen sekedar nyecipin gamenya, buat kamu yang belum tau dan belum pernah main, Square Enix kasih free akses loh sampe dengan level 50 dan kamu bisa download di steam dengan gratis Fanag fantasy 14 online kasih banyak karakter nih guys Dari Hyur atau Human Race Elezen yang mirip dengan elf Lalafel si kaum jibi Mikote yang seperti hewan buas Rogandine yang lebih mirip orb dan... Wah, kayaknya ada ras baru ya Gemby kok rasanya baru lihat ada ras aura Oke, kali ini pilih ras aura ya Jadi, Gemby bakal coba main game final fantasy 14 dari awal pembuatan Biar kalian ngerti pengalaman mainnya panel fantasy 14 seperti apa dari mulai bikin karakter sampai jalannya cerita nanti Selanjutnya, kamu bisa buat wajah, warna rambut, aksesoris, dan karaktermu agar berbeda dari orang lain Biar nggak samaan ya Oke, Gemby fast forward ajalah buatnya Yah, saya bisa lihat game dimulai dari perkenalan kontrol disini petunjuknya cukup banyak ya jadi biar kamu nggak bingung tutorial yang disediakan sama Final Fantasy 14 juga macam-macam dari item dari skill dari senjata dari Armor dan banyak pertilan-pertilan yang bisa kamu jalanin aja tanpa harus kamu pelajari tutorialnya ya kayak biasanya lah kalian kan udah pada pinter-pinter ya Hai lihat nih guys masih rame banget loh gila ini game tahun 2010 lho udah usur banget tapi masih aja rame dimainin orang di tahun 2020 ini ini game you sengaja pakai banyak karakter di kota yang berbeda-beda jadi gambaran kalau game ini masih belajar rame orang dimana kalau game lain udah banyak yang jadi dead game salah satu yang game piusukai itu soal emoticon yang cukup banyak pilihannya kamu juga kadang ketemu orang-orang kocak sih kota-kota di Final Fantasy 14 juga terasa besar sekali grafik juga game piusuk tidak mengecewakan di mana lah ketika dimainkan di 2020 ini Shadownya juga cukup terlihat ya map di Final Fantasy 14 luar biasa gede banget nih guys dimana terdiri dari beberapa page dan tiap page-nya itu sangat luas sekali apalagi kalau kamu klik dan zoom map-nya itu masih luas sekali dari ujung ke ujung bikin orang nggak bosan-bosen ya untuk menjelajahi seluruh area map di Final Fantasy 14 tapi jangan kuatir capek Final Fantasy 14 kasih kamu pilihan untuk teleport kok kalau kalian mendekati kristal biru mirip-mirip dengan Final Fantasy 12 lah kurang lebihnya kamu juga bisa teleport balik ke kota asal dan itu gratis dan bisa kamu gunakan dimana aja tanpa ada kristal sementara kalau kamu pingin menjelajah antar kota ya memang bayar sih tapi bayarnya nggak mahal-mahal amat kok sekitar 70-200 Gil dimana kalau kamu sekali misi paling rendah itu sekitar 1000 Gil untuk pilihan senjata juga sangat variatif ya kamu bisa pilih job pedang, panah, sihir, tombak, dan lain-lainnya oh iya kamu juga bisa ganti senjata di satu karakter yang sama tapi tentu saja levelmu juga akan balik ke awal lagi ini berguna banget buat kalian yang merasa salah pilih aliran pertarung pilihan-pilihan armornya juga sangat bervariasi nggak hanya dalam bentuk item, armor yang kamu pilih juga mempengaruhi tampilan dari wujudmu fitur ini nih yang nggak ada di Final Fantasy lainnya biasanya kan kalau kamu ganti armor apapun bajunya sama aja aksesorisnya juga sama aja nggak berubah sementara di Final Fantasy XIV ngaruh banget guys nah apakah Final Fantasy XIV membosankan seperti MMORPG lainnya? jawabnya enggak guys karena Final Fantasy XIV tetap punya storyline yang bagus mirip seperti Final Fantasy lainnya dan munculnya story Gambio bilang cukup sering ya jadi nggak cuma bacok naik level, bacok naik level doang kamu juga nantinya dapat kamar sendiri dan di kamar kamu bisa tidur bisa customize diri kamu buka video lama nyimpen item yang penting di lemari bahkan sampai pesan layanan kamar mantap mirip dengan Final Fantasy XII kamu juga bisa hunting monster loh suatu fitur yang Gambio sukai dulu pas main Final Fantasy XII diterapkan disini dengan baik untuk style bertarung sendiri masing-masing job sangat berbeda ya guys kamu harus lincah dan sering gerak ketika pilih job panah karena darahnya yang tipis banget nah berbeda 180 derajat kalau kamu pilih jawab pedang atau gladiator selain darah yang lebih tebal kamu juga punya perisai yang punya efek stun sehingga bikin musuh kamu gak bisa nyerang jadi pembagian kelasnya udah bagus banget nih guys karena dengan gini memaksa kalian untuk cari party kalau mau melawan boss-boss gede atau hunting musuh yang levelnya di atas kamu kalau mau sendirian gimana bro ya bisa jalan-jalan aja jangan hunting ya soalnya kalau musuh udah ngumpul auto chat kamu tapi bisa sih kalau kamu ambil archer dengan memanfaatkan jarak tembak subquests di final fantasy 14 cukup banyak banget nih guys hampir di setiap sisi map kamu akan dikasih subquests dari yang serius bikin kamu emosi sampai yang ringan-ringan seperti misal makan lanjau jadi bikin petak banget ya main sendirian kalau kamu cuma mau misi-misi aja tanpa cari party sambil namatin gamenya buat kalian yang suka video ini jangan lupa tekan like subscribe dan tekan tombol loncengnya karena di channel gameyou semuanya gratis sub indo by broth3rmax